Oke, di sesi video kali ini saya akan demokan bagaimana cara menambah halaman baru di website bisnis kita, sesuai dengan bisnis kita tentunya ya. Oke, saya akan langsung demokan bagaimana caranya untuk menambahkan atau membuat halaman baru. Arahkan kursor ke bagian pages ini, kemudian klik add new. Lalu di bagian add title ini kita berikan nama halaman yang ingin kita buat. Misalnya halaman service ya, layanan, layanan kami. Kemudian klik publish, lalu klik publish lagi. Nah, setelah kita publish, arahkan kursor ke bagian edit with elementor. Nah, kita klik edit with elementor. Setelah kita diarahkan ke halaman membuat website yaitu elementor 3, kita bisa menggunakan blog yang ada di elementor 3 maupun di starter template. Ya, disini kan kasusnya untuk membuat halaman service ya. Atau kita juga bisa menggunakan tema yang telah kita set tadi. Ya, caranya kita klik di bagian add template di elementor 3 ini. Di bagian template-nya kita klik. Nah, ini kan template yang kita set tadi ya. Sekarang kita bisa klik insert. Lalu klik apply. Serapkan. Nah, inilah tampilan dari template yang kita sudah simpan tadi. Ya, tinggal edit. Misalnya kita nggak ingin gunakan yang ini ya. Kita delete. Lalu klik delete lagi. Nah, ini juga bisa kita delete. Ya. Klik kanan, lalu delete. Ini juga enggak. Ini juga kita delete ya. Text-nya kita ubah menjadi layanan kami. Ya. Lalu kita klik starter template. Misalnya kita ingin mengambil blog di starter template ya. Lalu pilih blog. Kemudian klik di bagian ini. Pilih. Apa tadi? Service ya. Nah. Tinggal silakan. Anda pilih mana tema yang cocok untuk bisnis Anda. Misalnya. Misalnya ini. Klik import blog. Kemudian lanjutkan pengeditan dengan membuat konten sesuai dengan bisnis Anda. Tentu di sini nggak saya praktekan bagaimana cara membuat kontennya ya. Teknis dan caranya tentu sama dengan apa yang telah kita pelajari di video-video sebelumnya. Setelah selesai melakukan pengeditan, jangan lupa untuk klik update. Nah setelah kita klik update. Kita akan masukkan halaman service ini ke sini. Ya. Ke dalam header ini. Jadi caranya. Klik icon baris tiga ini. Kita klik luar. Lalu arahkan kursor ke bagian app range. Ya. Kemudian pilih yang tab menu. Klik. Di sini ada halaman service yang telah kita buat tadi. Caranya centang. Klik centang. Kemudian klik add to menu. Nah. Dia muncul di sini. Ya. Muncul di sini. Nah ini juga akan sekalian saya ubah ya. Tadi kan saya buat halaman product ya. Jadi caranya kita klik. Kemudian kita ubah menjadi product. Nah ini posisinya kita bisa ubah. Ya posisinya bisa kita ubah. Jadi kita akan buat service itu di sebelah menu. Ya. Dan kontak tetap posisinya di sebelah kanan. Jadi caranya kita tekan. Lalu seret. Nah seperti ini. Kemudian lepas. Setelah kita atur. Lalu kita jangan lupa untuk klik ini. Save menu. Nah selesai. Sekarang kita lihat lagi situs kita. Nah belum muncul kan. Jadi caranya kita klik refresh. Ya di bagian tab kiri. Di bagian pojok kiri atas. Itu ada tanda melingkar ya. Tanda panah melingkar. Kita klik. Refresh. Nah masuk dia. Ya kan. Kita klik ya. Nah inilah halaman yang telah kita buat tadi. Tapi di demo ini saya akan hapus. Karena emang saya tidak memerlukan halaman tersebut. Jadi cara menghapusnya. Ya kita kembali ke tadi. Kembali ke halaman upper hand sini. Saya akan hapus. Ya klik ini. Kemudian klik remove. Klik remove. Lalu klik save menu. Kita lihat di halaman situsnya. Refresh. Maka dia hilang. Nah begitulah cara menambahkan. Atau membuat halaman baru. Di website bisnis kita. Selamat menikmati. Terima kasih.